BAB 791, Pemberdayaan 1 Kunci 10 Tingkat Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat Plus mematikan mengatur ulang Selain orang-orang, aku juga menginginkan uangmu Sulang tersenyum diam-diam di dalam hatinya Dengan senyum tipis di permukaan Sekarang semua orang memberikan semua kekayaan mereka kepadaku Aku akan menggunakannya untuk memurnikan pil dan makhluk abadi Lalu mengembalikannya kepadamu Ya, Kaisar Lang akan secara pribadi memurnikan pil dan senjata untuk kita Ini adalah hadiah yang murah hati lainnya Ya, meskipun aku diharuskan menunggu sampai aku menyerahkan semua kekayaanku Tetapi seberapa banyak harta benda yang kita miliki Lang dihanya meremehkannya Semua ini tidak baik untuk kita Tidak buruk Petik 2 titik 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 petik 2 Semua orang membicarakannya dan menyerahkan semua barang milik mereka Tidak hanya giok roh, giok peri, semua bahan Tetapi juga semua latihan diserahkan atas permintaan sulang Seperti Xiao Lutian dan Li Feilou Mereka hanya meninggalkan beberapa barang pribadi Tetapi ada beberapa seniman bela diri cantik yang memberikan pakaian dalam mereka kepada sulang bersama-sama Tidak tahu apa yang mereka pikirkan Semua barang milik semua orang dikumpulkan Ruang penyimpanan sulang tiba-tiba menumpuk menjadi bukit Berbagai macam bahan pemurnian, bahan alkimia, dan berbagai latihan sangat mempesona dan mempesona Di antara semuanya, ada item terbanyak dari Xiao Lutian dan Li Feilou Dan bahkan material tingkat kaisar Selain itu, hal-hal yang paling membuat sulang khawatir adalah giok peri dan giok roh Sistem sulang memerintahkan, setorkan semua giok roh dan giok peri Ding, semua giok roh dan giok peri telah disetorkan ke dalam sistem Ding, jumlah dana terlalu besar, dan unit saat ini telah diubah menjadi giok abadi terbaik Di ruang hitam misterius, unit mata uang menjadi giok abadi terbaik Dan jumlah selanjutnya menjadi 2.456.867.208 Meskipun dalam hal jumlah, jumlahnya lebih dari 200 juta Namun, unitnya adalah giok abadi terbaik Anda tahu, 1 juta giok peri tingkat rendah sama dengan giok peri tingkat atas 1 miliar giok inferior hanya bernilai 1.000 giok tingkat atas Dapat dilihat bahwa sulang sekarang sangat kaya dan kaya Kekayaan bersihnya telah meningkat ratusan ribu kali lipat Sistem, pertama-tama tingkatkan fungsi pemberdayaan satu kunci saya Dengan dana yang cukup, sulang segera mulai meningkatkan fungsi sistem Ding, konsumsi seribu giok abadi terbaik Fungsi pemberdayaan satu kunci telah ditingkatkan menjadi 5 Efisiensi pemberdayaan saat ini telah ditingkatkan menjadi 50% Dan jumlah inisiasi per hari telah ditingkatkan menjadi 5 Ding, selamat atas peningkatan fungsi pemberdayaan satu kunci ke level 5 Dan Anda telah memperoleh fungsi bonus baru, pemberdayaan Gongfa Pemberdayaan metode Gong, Anda dapat memilih metode latihan apapun untuk memberdayakan target yang ditentukan Dan efisiensi saat ini adalah 50% yang dapat membuat target memperoleh kemahiran tingkat kecil Jumlah inisiasi latihan dan jumlah inisiasi basis kultifasi tidak saling terkait Perintah sistem menghilang, ekspresi sulang tercengang, dan dia langsung gembira, tanpa diduga Fungsi kedua dari pemberdayaan satu kunci ternyata adalah inisiasi Gongfa Saya melangkah lebih jauh dan lebih jauh di jalan melewati kakek Gong Setelah beberapa saat bersuka cita, sulang terus meningkatkan fungsi pemberdayaan satu kunci Ding, konsumsi 10.000 giyok abadi tertinggi Fungsi pemberdayaan satu kunci telah ditingkatkan menjadi 6 level Efisiensi pemberdayaan saat ini telah ditingkatkan menjadi 60% Dan jumlah inisiasi per hari telah ditingkatkan menjadi 6 kali lipat Ding, mengonsumsi 100.000 giyok abadi Terbaik, ding, konsumsi 10.000.000 giyok abadi terbaik Fungsi pemberdayaan satu kunci telah ditingkatkan ke 9 level Efisiensi pemberdayaan saat ini telah ditingkatkan menjadi 90% Dan jumlah pemberdayaan harian telah meningkat menjadi 9 kali lipat Selanjutnya, akan menghabiskan 100.000.000 giyok abadi terbaik Sulang menarik nafas dalam-dalam dan memberi perintah untuk terus meningkatkan Karena di level 10, akan ada fitur bonus baru Ding, konsumsi 100.000.000 giyok abadi terbaik Fungsi pemberdayaan satu kunci telah ditingkatkan menjadi 10 Efisiensi pemberdayaan saat ini telah ditingkatkan menjadi 100% Dan jumlah inisiasi per hari telah ditingkatkan menjadi 10 Ding, selamat atas peningkatan fungsi pemberdayaan satu kunci ke level 10 Anda telah memperoleh fungsi bonus baru, pemberdayaan aturan Pemberdayaan aturan, Anda dapat memilih aturan yang telah Anda pahami untuk ditanamkan pada target yang ditentukan Efisiensi pemberdayaan saat ini adalah 100% yang memungkinkan target untuk sepenuhnya memahami aturan Jumlah pemberdayaan reguler, latihan, dan pemberdayaan basis kultifasi tidak saling terkait Sial, apakah ini aturan setelah latihan? Pemberdayaan aturan? Aturan adalah sesuatu yang lebih sulit dipahami daripada latihan Aturan adalah parit untuk penyucian dan kesulitan serta rintangan di jalan menuju keabadian Tapi sekarang aku benar-benar dapat memberdayakan orang lain dengan aturan Bukankah ini berarti aku dapat melatih Wu Seng dan Wu Sian secara berkelompok? Yah, sayang sekali aku hanya memiliki 10 inisiasi sekarang Jadi aku hanya bisa membuat seorang kuasa sage menjadi seorang marsial sage sejati setiap hari Efisiensi ini masih terlalu lambat, biarkan para kuasa sage pergi ke Blue Star untuk memahaminya sendiri 10 kali pemberdayaanku akan digunakan pada kandidat kunci Seperti Cusyaobe dan yang lainnya Sambil memikirkannya, sulang mengalihkan perhatiannya ke fungsi sistem lainnya Ada lebih dari 100 juta giyok peri kualitas terbaik yang tersisa Giyok kualitas terbaik ini sepenuhnya cukup untuk meningkatkan pelatihan satu kunci dan seni bela diri satu kunci ke level 30 Kita harus memiliki dua fungsi bonus baru nanti, aku tidak tahu apa itu Kilatan cahaya melintas di mata sulang dan dia segera mulai meningkatkan latihan satu kuncinya Ding, konsumsi 100 giyok abadi terbaik, fungsi pelatihan satu kunci ditingkatkan ke level 26 Dan kecepatan pelatihan ditingkatkan menjadi 8,95 miliar kali kecepatan pelatihan dasar tanpa kekurangan kualifikasi Ding, mengonsumsi 1000 giyok abadi terbaik, ditingkatkan ke level 27 Ding, mengonsumsi 10 ribu giyok abadi terbaik Ding, mengonsumsi 1 juta giyok abadi terbaik, tingkatkan fungsi pelatihan satu kunci ke level 30 Dan tingkatkan kecepatan pelatihan menjadi 143,2 miliar kali kecepatan pelatihan dasar tanpa kekurangan kualifikasi Ding, selamat atas peningkatan fungsi pelatihan satu kunci ke level 30 Anda telah memperoleh fungsi bonus baru, dunia batin si Fang 10 batas batin Fang Ketika tuan rumah mencapai level Marsial Immortal Ia mengonsumsi sejumlah basis kultivasi untuk memperluas lebih banyak batas batin Marsial Immortal Jumlah maksimumnya adalah 10 Perintah sistem jatuh ke telinga sulang, membuatnya tersenyum, benar saja Itu fitur lain yang sangat kuat Umumnya, Wuxian hanya memiliki satu alam batin Setelah dikerahkan, itu adalah puncak kekuatan tempur Namun, saya dapat memiliki hingga 10 alam batin Berapa banyak kekuatan tempur yang dapat ditingkatkan setelah dikerahkan? Seni bela diri biasa menggunakan alam batin sebagai kartu hol Jadi mereka tidak berani menggunakannya dengan mudah Begitu mereka dihancurkan, mereka akan mati Tetapi saya memiliki 10 alam batin yang dapat Digunakan dengan santai Jika mereka dihancurkan, mereka dapat mengonsumsi basis kultivasi dan memadatkannya lagi Selain itu, ada sesuatu yang lebih bertentangan dengan langit Setelah batas dalam Wuxian mencapai ranah Kaisar Wu Itu dapat ditingkatkan ke alam semesta kehidupan Saya memiliki 10 alam batin Dan kemudian saya akan memiliki 10 alam semesta kehidupan Sungguh mesum ini Meskipun saya tidak tahu bonus apa yang dimiliki alam semesta kehidupan bagi Kaisar Wu Tidak sulit untuk memprediksi bahwa saya memiliki 10 alam semesta kehidupan Dan kekuatan tempurnya benar-benar luar biasa Memikirkan hal ini, Su Lang tidak dapat menahan tawa Menyebabkan para seniman bela diri di sekitarnya menjadi bingung Dan saya bertanya-tanya mengapa Lord Langdi tiba-tiba tertawa Tentu saja, mereka tidak berani berspekulasi Mereka hanya bisa berdiri di sana dengan patuh Su Lang dengan cepat menyingkirkan senyumnya dan terus meningkatkan fungsi sistem Meningkatkan ke level 30 saat ini hanya menghabiskan 1 juta giyok abadi terbaik Hanya sebagian kecil Ding, konsumsi 10 juta giyok abadi terbaik Fungsi pelatihan satu kunci ditingkatkan ke level 31 Dan kecepatan pelatihan ditingkatkan menjadi 286,4 miliar kali kecepatan pelatihan dasar tanpa kekurangan kualifikasi Saatnya meningkatkan ke seni bela diri satu klik Su Lang tidak terus meningkatkan pelatihan satu kunci Tetapi mulai meningkatkan fungsi seni bela diri satu kunci Ding, konsumsi 100 giyok abadi terbaik Fungsi seni bela diri satu kunci meningkat menjadi 26 Kecepatan pelatihan meningkat menjadi 89,5 juta kali kecepatan dasar Ding, konsumsi 1000 giyok abadi terbaik Fungsi seni bela diri satu kunci meningkat menjadi 27 Dan kecepatan pelatihan meningkat menjadi 179 juta kali kecepatan dasar Ding, tanda seru Konsumsi 10 ribu giyok abadi terbaik Petik 2 titik 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 petik 2 Setelah menghabiskan 11 juta 111 ribu 100 giyok abadi terbaik Fungsi seni bela diri satu tombol juga telah ditingkatkan ke level 31 Fungsi bonus juga tidak mengecewakan sulang Ada 2 fungsi bonus untuk pelatihan seni bela diri satu klik ke level 30 Salah satunya adalah 7 hati yang meningkatkan jumlah latihan simultan menjadi 7 Tidak ada yang perlu dikatakan tentang fungsi ini Sulang sekarang melihat informasi dari fungsi bonus kedua fungsi bonus level 30 dari seni bela diri sekali klik disebut sumber latihan Sumber metode latihan, metode latihan terpadu yang dibentuk oleh kesatuan semua metode akan menghasilkan sumber makna mendalam dari metode latihan yang dapat digunakan untuk menyimpulkan gerakan yang kuat Melihat perintah sistem ini, sulang menunjukkan kegembiraan di antara matanya Fungsi, sumber latihan, ini jelas merupakan pelengkap dari fungsi, integrasi semua hukum menjadi satu Kemampuan untuk mengintegrasikan semua metode menjadi satu adalah mengintegrasikan semua latihan yang telah dipraktikkan sulang menjadi satu latihan super yang mencakup semua aspek Namun gerakan dari berbagai latihan tersebut masih merupakan gerakan asli Meskipun sulang mampu mundur dan memperbaiki, dan secara bertahap memilah gerakan yang lebih kuat, itu akan memakan waktu terlalu lama Selain itu, terlalu sulit untuk memilah ratusan latihan dengan kekuatan satu orang, dan untuk menghilangkan pemborosan Jadi dari integrasi latihan hingga saat ini, sulang belum menyimpulkan dan memilah gerakannya sendiri Jurus-jurus orisinal yang disertakan dalam latihan biasanya digunakan untuk mencari nafkah, tetapi begitu berhadapan dengan musuh yang kuat, jurus-jurus itu tampak diregangkan Oleh karena itu, dalam aspek jurus ini, kekurangan sulang Sekarang, sumber metode latihan mengintegrasikan semua teknik latihan untuk membentuk sumber yang unik, yang darinya berbagai jurus kuat dapat Dilakukan, ini benar-benar membuat tertidur dan mengirim bantal Sudut mulut sulang sedikit terangkat, tampak sangat puas Namun, dia tidak langsung memilih untuk melakukan jurus-jurus itu, karena di dalam ruang hitam misterius, enam penjahat seni bela diri hendak menyelesaikan enam latihan Ya, sangat cepat Awalnya teknik tingkat suci, butuh waktu sehari untuk menyelesaikan latihan Namun sekarang fungsi seni bela diri sekali klik telah ditingkatkan ke level 31, dan kecepatan latihannya 64 kali lebih cepat daripada di level 25 Hanya dalam waktu setengah jam, Anda dapat berlatih teknik suci ke level dasar Ngomong-ngomong, aku masih punya banyak batu giyok berkualitas tinggi Manfaatkan waktu ini untuk meningkatkan fungsi sistem lainnya Sambil memikirkannya, sulang mengeluarkan perintah untuk meningkatkan pengiriman klon Ding, mengkonsumsi seribu giyok abadi terbaik Fungsi pengiriman klon ditingkatkan ke level 26, jumlah klon adalah plus 1, dan jumlah klon saat ini adalah 26 Ding, konsumsi sepuluh ribu giyok abadi tertinggi Fungsi pengiriman klon ditingkatkan menjadi 27, jumlah klon adalah plus 1, dan jumlah klon saat ini adalah 27 Ding, mengkonsumsi seratus koma nol nol giyok abadi terbaik Ding, konsumsi 1 juta giyok abadi terbaik Ding, konsumsi 10 juta giyok peri terbaik Fungsi pengiriman klon ditingkatkan menjadi 30, jumlah klon plus 1, dan jumlah klon saat ini adalah 30 Ding, selamat karena telah meningkatkan fungsi pengiriman klon ke level 30 Anda telah memperoleh fungsi bonus baru, kecerdasan spiritual tinggi Kecerdasan spiritual tinggi, tingkat kecerdasan spiritual klon akan dinaikkan ke tingkat rata-rata makhluk bijak, tidak berbeda dari orang biasa Kebijaksanaan spiritual tinggi, fitur bonus ini akhirnya muncul Sulang mengangkat alisnya, ketika dia memperoleh fungsi kecerdasan psikis sedang, dia tahu bahwa akan ada fungsi kecerdasan psikis tingkat lanjut Sekarang, fitur ini akhirnya muncul Sulang menantikan fitur ini Karena, tidak peduli berapa banyak bawahan yang ada, tidak peduli seberapa setianya para pejuang itu, akan ada orang yang mengalami hari yang tidak berperasaan Namun, klon dapat sepenuhnya dipercaya dan tidak pernah dihianati Dia adalah orang kepercayaan Sulang yang sebenarnya Saat ini, klon memiliki tingkat kebijaksanaan spiritual yang tinggi, yang sangat berguna dalam banyak hal Misalnya, Sulang selalu memikirkan senjata superhumanoid Harta karun yang berat ini membutuhkan banyak prajurit untuk dikendalikan pada saat yang sama Jika klon dapat berpartisipasi di dalamnya, itu akan sangat bermanfaat bagi manajemen Sulang secara keseluruhan Selain itu, ada banyak manfaatnya Pada saat ini, Sulang melihat beberapa avatar di sekitarnya Saya melihat cahaya kebijaksanaan bersinar di mata mereka, yang tampak jauh lebih lincah Setelah kedua avatar saling memandang, mereka bahkan saling mengedipkan mata, dan ada perasaan alis terangkat, yang sangat aneh Oh, bahkan mengedipkan mata, lumayan Sulang mengangguk puas, dan untuk sementara mengesampingkan fungsi pengiriman klon Selanjutnya, ini adalah fungsi perburuan harta karun sekali klik Sulang memerintahkan, sistem, tingkatkan fungsi perburuan harta karun sekali klik saya ke level 30 Ding, konsumsi, petik 2 titik 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 petik 2 Ding, konsumsi 10 juta giyok abadi terbaik Fungsi perburuan harta karun sekali klik telah ditingkatkan ke level 30 Dan jumlah glider terbang pemburu harta karun telah meningkat menjadi 2,86 miliar Ding, selamat atas peningkatan fungsi perburuan harta karun sekali klik ke level 30 Anda telah memperoleh fungsi bonus baru, Sol Sol Setelah serangkaian perintah sistem, fungsi perburuan harta karun sekali klik akhirnya ditingkatkan ke level 30 Sulang sedikit bersemangat untuk memeriksa informasi tentang fungsi bonus baru Suohun, pesawat layang terbang pemburu harta karun memperoleh kemampuan pelacakan super Bahkan Kaisar Wu tidak dapat melarikan diri dari pelacakan mereka Aku tidak menyangka akan memiliki fitur seperti itu Jika fungsi ini tersedia saat aku memburu dan menakut-nakuti Xiao Lu Tian dan Li Fei Lo sebelumnya Aku tidak perlu repot-repot mengirim klon Munculnya fitur ini juga berarti bahwa tupai terbang kecil ini memiliki kemampuan nyata untuk mengintai Sulang berpikir dalam hati dan juga merasa puas dengan fungsi ini Dengan fungsi ini, bahkan di benua changlan yang luas, sangat mudah bagi Sulang untuk menemukan seseorang Coba lihat cara kerjanya, sudut mulut Sulang sedikit terangkat dan dia mengeluarkan sepotong material dari ruang penyimpanan Material ini persis material tingkat Kaisar yang diperoleh dari Xiao Lu Tian dengan aura Xiao Lu Tian di atasnya Segera setelah itu, seekor lalat pemburu harta karun muncul di tangan Sulang Penampilan mereka tidak berubah sama sekali dan mereka masih memiliki penampilan seperti glider bergaris emas Temukan pemilik asli material ini Sulang meletakkan material tingkat Kaisar di depan glider pemburu harta karun Glider pemburu harta karun itu mengendus dan mencicit dua kali, menunjukkan bahwa dia sudah tahu apa yang sedang dicarinya Sulang tersenyum tipis dan mengirimkan glider pemburu harta karun itu ke tempat terakhir di mana dia dan Xiao Lu Tian bertemu Yaitu tepi klan Kaisar Hong Lian Selain itu, Sulang tidak hanya mengirimkan glider pemburu harta karun ini, tetapi beberapa ribu Perlu disebutkan bahwa meskipun hanya ada satu glider pemburu harta karun yang telah mengendus napas Xiao Lan Glider pemburu harta karun yang tersisa tampaknya berbagi informasi dan semuanya tahu apa yang mereka cari Begitu mereka muncul, napas Xiao Lu Tian langsung terasa Namun, karena Xiao Lu Tian dan Li Fei Lou sebelumnya bertarung, jangkauan oranya sangat luas Sehingga para pemburu harta karun yang terbang liar itu segera bubar dan mencari-cari dengan terorganisasi dan teratur Segera, mereka mulai terbang ke barat berdasarkan napas Xiao Lu Tian Dalam perjalanan, ada lubang dan lubang di mana-mana dalam pertempuran itu Dapat dilihat bahwa Xiao Lu Tian dan Li Fei Lou sama-sama berlama-lama di jalan Tidak lama, perburuan harta karun pesawat layang akhirnya menemukan Xiao Lu Tian dua orang Mereka telah bertarung, seberapa jauh mereka bisa melangkah Pada saat ini, Xiao Lu Tian dan Li Fei Lou bertarung dengan sengit dan mereka terus saling memarahi Li Fei Lou, kau orang tua yang tidak tahu malu, kau bahkan tidak memiliki teknik tingkat kaisar Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mewarisi warisan kaisar Wu di Xiao Lu Tian, warisan kebajikan tingkat kaisar telah dihuni Kau adalah pemimpin pembunuh, dan kau tidak tahu berapa banyak jenius benua changlan yang telah dilukai Kau tidak memenuhi syarat untuk mewarisi warisan kaisar Wu Huh, di dunia prajurit, semuanya berbicara dengan kekuatan Menunggu aku menghajarmu setengah mati, mari kita lihat apakah kau bisa mengatakan di mana orang-orang berbudil luhur tinggal Hahaha, kau pikir kau siapa, kau telah menyakitiku setelah bermain begitu lama Huh, berhenti bicara omong kosong, lihat triknya Petik dua titik 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 petik dua Mereka berdua bertarung sambil memarahi, dan mereka benar-benar kehilangan toleransi kaisar Namun, tak lama kemudian, keduanya menemukan pemburu harta karun terbang beterbangan di sekitar, dan mereka terkejut Mereka berdua berhenti dalam pemahaman diam-diam, dan mereka juga bergerak lebih dekat satu sama lain, cukup bermaksud untuk bergandengan tangan Melihat gerakan mereka yang mahir, Su Lang hampir tertawa Itu tupai terbang yang dibesarkan oleh kaisar Su Ada apa? Mengapa mereka mencarinya lagi? Bukankah Su Di berencana untuk melepaskan kita? Sialan, selama kita menyerahkan semua kekayaan bersih, kita akan dilepaskan Su Di ini, apakah itu ide kunci warisan? Siaw Lutian, dasar idiot, apakah kamu berani berbicara buruk tentang Su Di? Kamu tidak ingin membunuhku? Petik 2, titik 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 petik 2, keduanya bersandar bersama, menggigil melihat pemburu harta karun terbang beterbangan di sekitar Li Feilou sedang menyeduh sebentar, dan dia menyerahkannya kepada salah satu pesawat layang pemburu harta karun Aku ingin tahu apa yang Tuan Su cari untuk kita Pesawat layang pemburu harta karun itu tidak dapat berbicara, hanya menatap Siaw Lutian dengan tegas Li Feilou sedikit senang melihat ini, Siaw Slutian, semua pesawat layang pemburu harta karun itu menatapmu Jelas mereka di sini untuk mencarimu, itu tidak ada hubungannya denganku, jadi kau bisa melakukannya sendiri Setelah mengatakan itu, Li Feilou berhenti berbicara Siaw Lutian menggigil hebat, menggertakkan giginya, dan menunjukkan rasa malu kepada pesawat layang pemburu harta karun itu Kakek, tolong lepaskan aku Kami akan memberimu kunci tanah terlarang kaisar Siaw Slutian, melihat Siaw Lutian hendak menyerahkan kunci warisan, mulut Li Feilou berkedut Bukankah kau mengatakan itu tidak ada hubungannya denganmu? Huh, Siaw Lutian melirik Li Feilou dan mendengus getir Jangan lepaskan, biarkan aku menyerahkan kunci tanah terlarang kaisar kepada Tuan Su Kau, wajah Li Feilou memerah, tetapi dia tidak dapat membantah Namun, dia tidak mau melepaskannya Begitu kunci dilepaskan, itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia Lepaskan, Siaw Lutian berkata Dasar orang tua yang sudah mati, apakah kau ingin membunuhku? Li Feilou memutar matanya dan berkata dengan dingin Mengapa kau tidak melepaskannya dan membiarkanku mempersembahkannya kepada Tuan Sudi? Sudi jelas-jelas ada di sini untuk mencariku, aku harus datang Siaw Lutian tampak menganggapnya biasa saja Cepatlah, jangan biarkan Tuan Su menunggu lama Li Feilou tampak berjuang dan ragu-ragu Melihat ini, Sulang tertawa terbahak-bahak Dia sama sekali tidak peduli dengan kunci tanah terlarang kaisar Karena penjaga yang menjaga pintu masuk adalah formasi segel kekaisaran tingkat tinggi Tetapi itu sama sekali tidak merepotkan bagi Sulang Hanya dengan satu tangan, kendali formasi Kau dapat merebut kendali formasi segel kekaisaran dan membukanya secara langsung Meraih kuncinya, tinggal melepas celanamu dan kentut Segera, dengan sebuah pikiran, Sulang menerima pesawat layang terbang pemburu harta karun itu Siaw Lutian dan Li Feilou yang sedang berdebat tanpa henti Terkejut ketika melihat pesawat layang pemburu harta karun itu menghilang Aku tidak tahu mengapa kaisar Osu tiba-tiba datang dan pergi Untungnya, dia tidak punya rencana untuk melanggar aturan yang tidak tertulis Kalau tidak, satu-satunya kesempatan untuk menjadi kaisar ini akan hilang Petik dua titik 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 petik dua Ketika Siaw Lutian dan Li Feilou bingung, mereka juga menghela napas lega Segera setelah itu, kedua pria itu menunjukkan rasa takut pada saat yang sama Dan mereka menjauh, mata mereka bertabrakan, dan semangat juangnya pun membara Kuncinya milikku, persetan, itu milikku Bah, dasar bos pembunuh yang tidak tahu malu, pergilah ke neraka Petik dua titik 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 petik dua Bang 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 Keduanya bertarung lagi Di sini, Sulang mengambil kembali pesawat layang terbang pemburu harta karun Lalu memeriksa saldo giyok abadi terbaiknya Lima fungsi sistem ditingkatkan, dan total lebih dari 155 juta yuan dihabiskan untuk giyok peri terbaik Jadi saldonya sedikit lebih dari 90 juta Sayangnya, ada selisih 10 juta Sulang menggelengkan kepalanya dengan Menyesal Kalau tidak, aku masih bisa meningkatkan kepelatihan satu kunci atau seni bela diri satu kunci Sejauh ini, peningkatan fungsi sistem kali ini sudah berakhir Saat ini, wuksian berlengan merah yang secantik peri mengerutkan mulut kecilnya Mengumpulkan keberanian untuk datang ke Sulang dan berlutut Ini segera menarik perhatian semua orang Tes gading, peri berlengan merah naik Apakah dia meminta Master Langdi untuk menerimanya sebagai selir? Tidak, sejauh yang aku tahu, Hong Siu Wuxian bukan orang seperti itu He he, di hadapan sosok agung seperti Kaisar Lang Betapapun murninya wanita itu, dia tidak akan bisa menahan godaan Jika bukan karena aku seorang pria Aku pasti sudah maju untuk bertarung dengan Hong Siu Wuxian saat ini Puff, biarkan aku menyerah, aku ingin menjauh dari pria ini Petik 2 titik 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 petik 2 Sambil berdiskusi, semua orang memandang Hong Siu Wuxian dengan sudut mata mereka Ada apa denganmu? Sulang menatap Wuxian berlengan merah yang ramping dan anggun yang berlutut di depannya Dan bertanya dengan samar Tuan Langdi, Hong Siu Wuxian menatap dengan sungguh-sungguh Hong Siu Zai Wuxian memiliki seorang adik perempuan yang tidak bisa menyerah Aku mohon Tuan Langdi mengizinkanku untuk bertemu dengan mereka Baiklah, kalau begitu pergilah Sulang menganggup dan melihat sekeliling ke semua orang Selama kalian memiliki urusan pribadi, tangani sekarang Jika kalian benar-benar memiliki saudara dan teman yang tidak bisa melepaskan Kalian juga dapat membawa mereka, tetapi premisnya adalah menyerahkan jiwa kalian Dengan keluarganya yang terikat, ini adalah cara yang baik bagi raja untuk menahan anak buahnya Namun, Sulang tidak tertarik dengan ini Api jiwa telah melampaui semua hambatan Oleh karena itu, apakah bawahan ini harus membawa kerabat dan teman Sepenuhnya atas kemauan sendiri bab 796 terobosan, negeri ajaib Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat Plus mematikan mengatur ulang Setelah Sulang selesai berbicara, dia menggunakan kekuatan sistemnya untuk kembali ke istana peri laut di langit Puluhan Dewa Beladiri dan ribuan orang bijak agung semi abadi bersujud di lokasi tempat Sulang berada sebelumnya Lalu berpencar dalam kelompok dengan gembira Setelah menerima obat dan latihan Sulang dan merasakan manisnya Semua orang berencana untuk membujuk kerabat dan teman mereka untuk bergabung dengan Sulang Oleh karena itu, untuk saat ini, tidak ada dari mereka yang langsung pergi ke klan Suci Yaoci Dapat diprediksi bahwa ketika mereka kembali, akan ada lebih dari 2 hingga 3 ribu orang Titik-titik-titik Setelah Sulang kembali ke istana peri, dia menyingkirkan kuali di depannya dan semua bahan Segera, dia melihat dirinya sendiri secara internal dan pikirannya tertuju pada ruang hitam misterius Saya melihat bahwa kultifator itu sudah semuanya berwarna emas Dan jelas basis kultifasi yang terkumpul sudah cukup lama bagi Sulang untuk meningkatkan wilayahnya Saat ini saya adalah Wusheng Bintang 9 Meskipun aku tidak ingin menerobos ke tingkat abadi sebelum aturannya tidak sempurna Tetapi menerobos ke tingkat kuasi pikun tidak ada pengaruhnya Hati Sulang bergerak, dan dia memberi perintah pada sistem untuk menerobos Saat berikutnya, energi spiritual cair yang tak berujung muncul di meridian Sulang Berputar tanpa henti di sepanjang garis meridian jantung yang tak berujung Dan secara bertahap menyatu ke alam dan Tian Wusheng Tetapi aura ini tampaknya tidak cukup Ada daya tarik yang kuat yang datang dari tubuh Sulang Yang secara langsung menarik Linghe di luar Istana Peri Aku melihat Linghe yang melonjak seperti naga yang marah melewati Istana Peri Terjun ke tubuh Sulang dan berubah menjadi energi yang Agung, alam bijak bela diri Sulang berkembang pesat dengan dukungan aura yang tak berujung Sebelumnya, ketika Ruang Wusheng berada di tingkat bintang 6, ia memiliki ukuran sebuah negara Pada saat ini, Ruang Lingkup Ruang Wusheng telah berkembang lebih dari puluhan kali lipat Ruang yang luas ini memiliki luas ratusan jutaan kilometer persegi yang hampir sama dengan luas permukaan bintang biru Dalam arti tertentu, ini sudah menjadi dunia Namun, itu hanyalah dunia baru Tanpa apapun di dalamnya Kosong, seperti tempat mati Selain itu, aturannya tidak sempurna Dan tidak ada makhluk yang bisa dimasukkan Jika tidak, mereka pasti akan mati Alasan mengapa Ruang Warisan Lisian yang dapat memasuki orang-orang sebelumnya sepenuhnya Karena ruang itu pada dasarnya telah terintegrasi ke benua Changlan Hanya dipisahkan oleh penghalang ruang tipis Selain perluasan ruang wusheng, bagian kacau luar juga telah berkembang pesat Itu diisi dengan energi platinum yang tebal Tekstur energi ini terlihat lebih padat Meskipun cair, itu memberi perasaan lebih kuat dari baja Selain energi platinum, materi seperti kisi petir dengan berbagai warna juga menjadi lebih banyak Jelas, meskipun alam kultivasi tidak dapat meningkatkan jenis aturan Itu dapat memadatkan aturan yang sama menjadi lebih banyak angka Kuasa Wonderland, ini dia Duniaku juga telah terbentuk Hanya setelah menerobos bagian wuksian, batas batin yang nyata dapat terbentuk Pada saat itu, bahkan jika makhluk tidak dapat berkembang di dalamnya Mereka masih dapat memasukkan makhluk hidup dan tidak akan ada dampak dalam waktu singkat Lebih jauh, dengan aku yang memiliki fungsi, alam batin 10 taring Aku dapat mengonsumsi sejumlah kultivasi untuk menciptakan 10 alam batin penuh Ada secercah cahaya di mata Sulang, dan sedikit kegembiraan berlalu Selanjutnya, Sulang melirik penjahat kultivasi itu lagi Dan menemukan bahwa basis kultivasi di atas tidak banyak berkurang Kecepatan kultivasinya sekarang 143,2 miliar kali kecepatan kultivasi dasar seorang jenius tingkat wuksia Satu detik kultivasi setara dengan seorang kuasa abadi tanpa kekurangan kualifikasi bermeditasi selama 4540 tahun Satu menit kultivasi sama dengan 272.400 tahun Dalam keadaan normal, seorang petapa bela diri bintang 9 bermeditasi Dan butuh 1,6 juta tahun penuh untuk menerobos ke keabadian Dalam waktu kurang dari 6 menit, Sulang dapat mengumpulkan basis kultivasi Jiuxing Wuxiang untuk menerobos ke kuasa abadi Ini menunjukkan betapa mengerikan kecepatan kultivasinya Kecepatan kultivasi yang begitu cepat, sebelum aku cukup memahami aturan Aku pasti dapat menyimpan keterampilan kultivasi yang tak terbatas Basis kultivasi ini sangat berguna apakah itu untuk secara paksa meningkatkan ranah bawahan atau menjaga ranah batin penciptaan Sulang mengangguk puas, lalu mengeluarkan kuali dan mulai menyempurnakan bagian-bagian senjata superhumanoid Sedangkan untuk menggunakan sumber latihan, untuk mengurangi gerakan, kamu harus menunggu setengah jam Karena masih ada 6 gerakan tingkat Wuxiang yang akan segera diselesaikan Jika gerakan dilakukan saat ini, setelah gerakan selesai, Anda harus melakukannya lagi, yang sama sekali tidak hemat biaya, api Pikir Sulang, sejumlah besar aturan api muncul di bawah kuali Melihat aturan api, Sulang tidak bisa tidak memikirkan api aneh yang diperoleh dari bintang biru Bahkan aturan api tidak dapat diturunkan, aku tidak tahu kapan misteri api aneh ini akan terpecahkan Hati Sulang tergerak, dan dia segera menyingkirkan pikirannya yang mengganggu, dan mulai menyempurnakan alat itu dengan serius Setelah menyempurnakan sejumlah besar bagian, gerakannya menjadi semakin mahir Dulu, hanya sekitar 100 bagian yang disempurnakan dalam satu sore, tetapi sekarang 15 bagian disempurnakan dalam waktu kurang dari setengah jam Kecepatan pemurnian telah meningkat hingga 50% Saat itulah bagian ke-15 selesai Perintah sistem yang telah ditunggu-tunggu Sulang akhirnya datang Ding, kode terlarang Sky Trace Bliss, telah mencapai level dasar Ding, jue suci aspirasi matahari ajaib, telah mencapai level dasar Ding, metode sejati Mingyuan Tianji, telah mencapai level dasar Ding, gulungan suci gunung dan laut di Luo, telah mencapai level dasar Ding, kitab suci orang mati, telah mencapai level dasar Ding, buku rahasia surga Iwara, telah mencapai level dasar Ekspresi Sulang bergerak, dan dia meletakkan materi di tangannya Dia hanya merasakan enam untai kehangatan mengalir keluar dari tubuhnya Terus-menerus bersirkulasi, melembabkan anggota tubuh, setiap sel, dan akhirnya sepenuhnya menyatu ke dalam tubuh Enam latihan tingkat orang suci telah selesai Saya dapat terus memahami aturan yang saya butuhkan Ruang, yang takdir, gravitasi, kematian, dan batu Sedikit kegembiraan muncul di wajah Sulang, dan dia segera memilih aturan ruang untuk dipahami Sekitar satu menit kemudian Ding, aturan ruang telah dipahami Apakah kamu menerimanya? Terima, Sulang memilih untuk menerima tanpa ragu-ragu Seketika, sejumlah besar makna mendalam dari aturan ruang muncul di benak Sulang Dan itu dicap dengan kuat, membuatnya langsung memahami aturan ruang Tentu saja, itu juga merupakan aturan utama ruang, dan tidak ada aturan turunan lainnya Namun, aturan utama adalah yang terbaik Meskipun aturan yang berkembang itu luar biasa Aturan itu jauh kurang penting daripada aturan utama Setelah menguasai aturan ruang, Sulang tiba-tiba merasakan pemahaman baru tentang ruang di sekitarnya Ruang itu terbagi menjadi tiga lapisan Lapisan pertama adalah permukaan ruang, yang merupakan sisi dunia Permukaan ruang terjalin dengan kisi-kisi spasial yang sangat tipis, sangat banyak, dan sangat panjang Untuk membentuk kisi-kisi-kisi spasial Titik-titik yang terjalin adalah koordinat spasial Jika Anda merobek kisi-kisi ruang, Anda dapat merobek permukaan ruang dan melihat lapisan kedua, penghalang ruang Penghalang ruang juga tersusun dari garis-garis metrik ruang, tetapi tidak terjalin, tidak ada titik-titik yang terjalin, dan tidak ada koordinat Garis-garis ritme spasial yang sangat banyak, sangat tipis, dan sangat panjang sejajar untuk membentuk penghalang ruang Karena garis-garis metrik yang membentuk penghalang ruang benar-benar sejajar, penghalang ruang dari dua ruang juga sejajar Kecuali jika mereka dipatahkan dengan kekuatan besar, mereka tidak akan pernah berpotongan Ini adalah dasar bagi keberadaan ruang yang independen Di antara penghalang kedua ruang tersebut terdapat lapisan ruang ketiga, tempat turbulensi ruang berada Karena aturan waktu beberapa dunia sedikit berbeda, aliran waktu berbeda, yang dapat menyebabkan beberapa turbulensi waktu antara kedua dunia Kedua jenis turbulensi ini adalah hal yang sangat berbahaya, dan turbulensi spasial tidak akan disebutkan, selama tidak dapat dilawan, itu akan terkoyak Turbulensi waktu bahkan lebih mengerikan Begitu masuk, seorang petapa bela diri kemungkinan besar akan mati karena usia tua dalam sekejap Atau waktu berbalik, basis kultivasi mengalami kemunduran, usia menjadi lebih muda, menjadi bayi, menjadi telur yang dibuahi, sudah tepat untuk mati Kekuatan waktu lebih kuat daripada ruang, dan sama sekali tidak ada perlawanan terhadap keberadaan tanpa aturan waktu Bahkan jika Anda memahami beberapa aturan waktu, Anda hanya dapat melawan sedikit dalam menghadapi turbulensi waktu Begitu Anda tidak bisa keluar, Anda tetap tidak bisa melarikan diri Tetapi turbulensi waktu sangat jarang Jika Anda benar-benar mengalaminya, itu pasti cetakan darah selama seribu kehidupan Misalnya, ada juga sedikit perbedaan aturan waktu antara bintang biru dan benua Changlan Tetapi tidak pernah ada turbulensi waktu di celah waktu dan ruang di antara keduanya Lebih dekat ke rumah, setelah Sulang memahami aturan ruang Pemahamannya tentang ruang menjadi lebih mendalam, dan rana Huxiang pun langsung berubah drastis Ini adalah kisi-kisi ruang angkasa Kemunculannya tidak membuat alam bela diri Suci Sulang semakin lebar dan besar Tetapi kekokohan kisi-kisi itu ratusan kali lebih cepat dari sebelumnya Bangunan-bangunan tinggi dimulai dari paling ujung, dan fondasinya adalah yang terpenting Ruang angkasa, sebagai aturan paling dasar dari dunia batin Memainkan peran yang tak tertandingi dalam struktur dunia batin Dunia batin umum Huxian, tanpa memahami aturan ruang Yang secara langsung berasal dan berkembang dari ruang angkasa, sangatlah rapuh Dan aku memahami aturan ruang angkasa Begitu aku menerobos Huxian, batas dalam yang terbentuk pastilah yang paling kuat Selain memiliki efek yang sangat besar pada dunia batin Aturan ruang angkasa juga memiliki kemampuan yang sangat tidak normal dalam pertempuran Sulang tersenyum tipis, tetapi dia tidak melihat adanya gerakan apapun Dan kisi-kisi ruang angkasa tiba-tiba muncul di sekelilingnya Lapisan kisi-kisi spasial ini muncul begitu saja, secara otomatis membuka saluran, dan Sulang tiba-tiba menghilang Pada saat berikutnya, dia langsung muncul di tempat lain Ini adalah kemampuan teleportasi atau kilat yang dicapai dengan menggunakan aturan ruang Dan kemampuan kedip ini tidak hanya dapat memengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga objek lain dan bahkan musuh Foto, Sulang mengalihkan pandangannya dan menatap dinding ruangan Dengan gerakan dalam benaknya, aturan ruang berkelebat, dan dinding itu bergerak mendekat dalam sekejap Semua ini hampir tidak memakan waktu, dan dinding itu seolah-olah ada di sana dan tidak pernah bergerak Efek yang sangat ajaib, dapat digunakan pada Taiji Meteorite Thunder Taiji Meteor Thunder God dapat diluncurkan dengan jiksian cannon, tetapi bagaimanapun juga, masih ada proses peluncuran dan penerbangan Jika Anda menggunakan pergeseran dan transposisi yang teratur secara spasial, Anda dapat menempatkan pembunuh besar ini langsung ke selangkangan musuh Sungguh mengasihkan untuk memikirkannya Sulang menyeringai, memperlihatkan senyum buruk Segera, dia untuk sementara mengesampingkan aturan ruang dan mulai memahami aturan baru berikutnya yang Aturan yang terkait dengan aturan api, aturan guntur, aturan cahaya, aturan spiritual, dan bahkan aturan kehidupan Ini adalah kebalikan dari aturan sistem yin, yang seperti hubungan antara kayu, air, api, dan tanah Itu juga memakan waktu kurang dari satu menit Perintah sistem muncul lagi, sulang tidak menunda-nunda, dan segera memilih untuk menerima aturan Tiba-tiba, aturan sistem yang langsung tercetak ke dalam kedalaman jiwa sulang, dan dia langsung dikuasai dengan sempurna Setelah menguasai, aturan sistem yang sulang dun merasa hangat, seolah-olah permukaan kulitnya memancarkan cahaya redup Kekuatan aturan aneh beredar di tubuhnya, terus-menerus meningkatkan vitalitas sulang, mengeluarkan kegelapan dan kekotoran, dan memurnikan seluruh tubuhnya Dibandingkan dengan sebelum memahami aturan sistem yang, vitalitas dan cadangan energi sulang saat ini setidaknya berlipat ganda Selain itu, tidak hanya vitalitasnya yang meningkat pesat, tetapi bahkan kekuatan spiritualnya juga meningkat pesat Setelah kekuatan mentalnya meningkat, kekuatan serangan mentalnya menjadi lebih kuat Ini belum berakhir, aturan sistem yin yang telah dipahami sebelumnya tiba-tiba muncul, membentuk galaksi abu-abu hitam yang kabur Sinar cahaya kecil yang dibentuk oleh aturan sistem yang juga terbang keluar dari sulang, berkumpul bersama seperti kunang-kunang, membentuk galaksi emas yang kabur Kedua galaksi itu seperti ikan yang berenang, seperti naga, saling mengejar dengan ekornya Kedua aturan itu digabungkan, mungkin itu tidak bisa disebut sistem yang tunggal atau sistem yin, tetapi aturan yin dan yang yang lengkap Kombinasi kedua aturan itu masing-masing telah meningkat pesat, dan aku dapat merasakan bahwa semanatku telah meningkat sampai batas tertentu Sulang merasa seperti melihat lautan wawasan, dan melihat matahari yang sempurna meledak dengan cahaya yang lebih cemerlang Untayan sutra berasap tergantung di udara, terhubung ke matahari, seperti corona bintang Di bawah, bayangan humanoid yang dibentuk oleh ribuan jiwa, bermandikan sinar cahaya, duduk dengan tenang, seperti orang percaya yang taat Di kejauhan, tepi lautan kesadaran yang gelap seperti kekacauan terbuka lebar Pada saat ini, area lautan dunia kesadaran ini telah mencapai beberapa kali ruang Wusheng, mencapai jangkauan 1 miliar kilometer persegi Setara dengan luas permukaan dua bintang biru, aturan yin dan yang ditambah aturan roh membuat kekuatan mentalku saat ini Jauh melampaui 10 kali lipat dari seni bela diri dengan kekuatan tempur yang sama Itu juga kekuatan spiritual tingkat sinar matahari Jika bukan Wuxian tua dari tingkat abadi kuno, aku khawatir aku tidak akan mampu menahan pukulan dari kekuatan spiritualku Petik 2 Namun, kekuatan spiritual melibatkan jiwa, jadi jangan keluarkan untuk bertarung dengan mudah Itu hanya dapat digunakan sebagai kartu hol Sulang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu mulai memahami aturan berikutnya Aturan ketiga disebut, takdir Butuh waktu kurang dari satu menit bagi sulang untuk memahami aturan yang mendalam dan mendalam ini Aturan takdir, sangat misterius dan sulit dipahami Tetapi itu adalah aturan yang sangat penting bagi sebuah dunia Benua Changlan dibentuk oleh 3600 aturan untuk melindungi benua Changlan dan menjaga operasi dunia Aturan takdir memainkan peran yang sangat penting di dalamnya Yang disebut putra takdir, yang beruntung, harus dipercaya oleh jalan dan diberkati oleh aturan takdir Sehingga akan berjalan mulus dan bahkan jika menghadapi bahaya, ia akan mampu mengatasi bahaya dan bahkan mendapatkan keuntungan besar Tentu saja, aturan takdir juga dua sisi yang dapat membuat Anda beruntung dan tidak beruntung Orang yang menderita nasib buruk mungkin akan sama selama sisa hidup mereka Bahkan jika mereka menghadapi hal-hal baik, mereka akan menderita nasib baik dan menjadi lebih buruk Namun, aturan takdir yang membentuk jalan itu sangat menakutkan Tetapi aturan takdir yang dipahami oleh individu tidak begitu kuat Setelah memahami aturan takdir, seorang pejuang tidak dapat secara langsung membuat seseorang beruntung atau tidak beruntung Tetapi hanya dapat memperoleh kemampuan deduksi misterius Misalnya, Zusian adalah salah satunya Bahkan jika dia hanya mengetahui nama sulang dan sebagian kecil dari perbuatannya Dia dapat menghitung lebih banyak dan informasi yang sama sekali tidak relevan dari udara tipis Selain kemampuan deduksi, para prajurit juga dapat memperoleh naluri yang lebih kuat untuk Mencari kebaikan dan menghindari kejahatan, merasakan bahaya dan merasakan peluang Yang merupakan naluri sensorik yang lebih misterius daripada indera ketujuh Orang yang tidak beruntung, jika dia memahami aturan takdir, dapat mengubah takdirnya sampai batas tertentu dan menjadi orang yang Beruntung, aturan takdir cukup bagus Sulang menyentuh dagunya dan berpikir, tetapi bagi saya, itu lebih berarti ketika membentuk dunia batin dan bahkan alam semesta kehidupan Pada saat-saat normal, saya juga memberi orang ramalan Apapun nasib buruk dan bahaya diri sendiri dapat dipatahkan dengan kekuatan Memikirkan hal ini, Sulang memejamkan matanya, diam-diam merenungkan pesan Chu Xiaobei dan mulai menyimpulkannya di dalam hatinya Secara bertahap, dia tampaknya melihat kekuatan dan ketangguhan Chu Xiaobei yang konstan Menjadi eksistensi hebat yang tetap tidak berubah di sungai waktu yang panjang Benar saja, Chu Xiaobei memiliki masa depan yang cerah Mulut Sulang sedikit melengkung, tapi ini juga normal Lagi pula, aku punya seorang pria di belakangnya Chu Xiaobei, yang sedang berlatih dengan tekun di Bluestar, tiba-tiba mengerutkan kening Tidak dapat menahan diri untuk menutupi mulut ceri dengan tangan kecilnya Dan dengan ringan meninjunya Setelah mengenai luka itu, Chu Xiaobei tampak bingung Aku hampir sampai di negeri Dongeng Dan aku tidak akan masuk angin Jadi bagaimana aku masih bisa mengenai luka itu? Aneh Lebih dekat ke rumah, setelah Sulang menyimpulkan Chu Xiaobei Dia mengesampingkan aturan takdir dan mulai memahami aturan gravitasi keempat Petik 1, aturan gravitasi, juga merupakan salah satu aturan dasar utama yang membentuk dunia Meskipun tidak kuat dalam kekuatan tempur, ia memiliki efek yang besar Selanjutnya, ada aturan kelima, aturan kematian, yang misterius Semenit kemudian, Sulang memahami dan menguasainya Dengan diterimanya aturan-aturan itu, Sulang Dun merasa bahwa aturan yang aneh dan unik telah datang kepadanya Menyatu dengan tubuh dan jiwanya Aturan kematian, Sulang tampak serius dan mengulurkan tangan kanannya Di tangan kanannya ini, dia melihat napas yang berbeda dan tak terlukiskan Melihat sepanjang tangan kanannya ke lengan, bahu, dan seluruh tubuh, ada jenis napas ini Mereka ada di mana-mana dalam tubuh dan jiwa, tidak terkuras atau ditambah, sangat aneh Napas jenis ini adalah napas, hidup, napas, hidup Sulang berbisik jika dia tercerahkan, dia melihat ke dinding dan tanah, tidak ada aura seperti itu di atasnya Sampai, dia mengeluarkan pedang yutian Begitu pedang yutian muncul, kedua mata di atas kisi-kisi pedang berkedut Segera, sebaris puisi keluar darinya Tuan, apakah Anda akan berperan sebagai Xiaoyou? Atau apakah Tuan menggunakan saya untuk menusuk tubuh seseorang? Xiaoyou merasa gatal, saya benar-benar ingin memenggal sesuatu, oke dengan kepala Tuan Petik dua titik 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 petik dua Xiaoyou yang berbicara terus berbicara tentang sao, tetapi itu polos dan tidak bersalah yang membuat orang tercengang Sudut mulut sulang berkedut, tetapi dia tidak melupakan apa yang sedang terjadi Dia menyipitkan matanya dan melihat pedang yutian, dan menemukan bahwa ada lapisan, napas kehidupan, yang melekat padanya secara misterius Hanya saja napas kehidupan yutian jian hanya lebih kaya di kedua mata itu, dan gagang pedang itu sangat tipis Benar saja, semua makhluk memiliki napas kehidupan seperti ini Di sisi lain, tidak ada benda mati seperti obat pil dan bahan di dinding batu Mata sulang sedikit berbinar, dan pikirannya segera bergerak, dan sebuah klon muncul di depannya Klon itu membawa seekor binatang buas dan ganas di tangannya, dan tampaknya tidak ada kecerdasan Tidak ada kecerdasan, hanya binatang yang memiliki naluri, tetapi juga nafas kehidupan Sulang mengamati sebentar, mengangguk sedikit, dan kemudian mencoba menggunakan aturan kematian untuk menghilangkan nafas kehidupan binatang itu Aturan kematian terpancar dari sulang, seperti nyala api yang tak terlihat, menutupi binatang yang sedang berjuang itu Saat berikutnya, napas kehidupan segera padam, dan binatang itu menjadi kaku dan langsung mati Ini adalah metode menggunakan aturan kematian untuk membunuh orang Benar-benar mustahil untuk dicegah Sulang terkejut, dengan aturan kematian, dia memiliki kartu hol kuat lainnya Kartu hol ini tidak dapat ditolak, tetapi jika tidak ada aturan kehidupan yang sesuai dengan aturan kematian Maka perlu membayar harga yang sama sekali tidak sama untuk memblokir serangan aturan kematian Ini adalah cara super untuk pertarungan lompat katak Segera setelah itu, sulang memahami aturan, sistem batu Aturan ini dapat dianggap sebagai aturan turunan dari, sistem bumi Tetapi merupakan cabang besar dan sangat penting dalam komposisi dunia Selain itu, sulang juga merasa bahwa setelah memahami aturan ini, kekuatan pertahanannya jelas meningkat Kenam aturan dipahami Aku tidak tahu seberapa besar kekuatan tempurku telah mencapai Sulang menunjukkan harapan dan membuka panel atributnya Panel properti Nama, sulang Ras, manusia Level kualifikasi, kekeruhan Level ranah, kuasi sen Level serangan, tiga kesengsaraan wuksian plus Level pertahanan, dua kesengsaraan wuksian plus Level sen fa, dua kesengsaraan wuksian plus Level daya tahan, wuksian dua kesengsaraan plus Level roh, alam sinar matahari Menguasai latihan, sutra hati tak terbatas 10 ribu fa menjadi satu, tanpa nama Level sian, pendirian Fungsi sistem yang diaktifkan Fungsi latihan satu kunci Level 31 Fungsi seni bela diri satu kunci Level 31 Fungsi pengiriman klon Level 30 Fungsi perburuan harta karun satu kunci Level 30 Fungsi alkimia satu kunci Level 15 Fungsi pencampur satu kunci Level 15 Fungsi penyempurnaan satu kunci Level 15 Fungsi sintesis satu kunci Level 15 Fungsi inisiasi satu kunci Level 10 fungsi dekomposisi satu kunci tanpa level. Level kecil dalam semua aspek. Lumayan, lumayan, sulang melihat panel atributnya dan menganggup puas. Di level wuksian, celah kecil di alam adalah celah besar yang dapat menyebabkan kekuatan penghancur yang kuat. Menjadi sangat sulit untuk dilompati. Pada saat ini, atribut 4 dimensi telah meningkat ke level kecil dalam semua aspek yang sudah merupakan manfaat yang sangat mengerikan. Selanjutnya, kita harus berlatih lebih banyak latihan untuk terus memahami aturannya. Sulang menutup panel atribut, mengjilat bibirnya, dan kemudian mulai memilih latihan. Kali ini, dia akhirnya berencana untuk berlatih latihan tingkat abadi. Karena metode latihan 10.000 hukum menjadi satu, tanpa nama, telah berhasil dipromosikan ke metode latihan tingkat abadi setelah mengintegrasikan 6 metode latihan tingkat suci yang baru dipraktikan. Oleh karena itu, jika Anda berlatih latihan tingkat suci lagi, efeknya tidak bagus, Anda harus menggunakan latihan tingkat abadi. Keluarkan semua latihan tingkat abadi dan tumpuk di tanah. Keluarkan semua latihan tingkat abadi dan tumpuk di tanah. Terima kasih.